Kurang lebih jam 23 saya ditelepon oleh istri saya. Jam 23? 23 tanggal 7 itu. Saya kaget karena istri saya menelpon dalam kondisi menangis yang melihat. Oke. Istri saya menyampaikan, Pak Joshua berlaku kurang ajar kepada saya. Dia masuk ke kamar. Saya sampaikan, loh kurang ajar gimana? Kok berani dia? Sudah, saya akan pulang besok. Kamu jangan telpon ajudan yang lain, karena saya khawatir nanti terjadi apa-apa terhadap saya di sini. Itu saja yang disampaikan? Atau ada hal lain? Tidak ada hal lain yang disampaikan, karena saya sudah sampaikan. Kurang ajar gimana? Nah, saya jemput kamu ke Magelang. Jangan, Pak. Semuanya saya khawatir nanti terjadi apa-apa di sana. Sudah, kalau begitu saya minta untuk pores untuk datang, amanin kamu. Sudah, Pak. Saya takut nanti terjadi apa-apa ada ancaman dari Joshua. Sehingga saya sampaikan, saya tetap ngotot untuk bisa membantu istri saya, karena saya tahu dalam kondisi menangis tidak pernah seperti itu, Yang Mulia. Tidak pernah seperti itu, maksudnya? Boleh diceritakan? Tidak pernah menelpon saya dalam kondisi menangis, seperti itu, Yang Mulia. Tidak pernah menelpon saudara dalam kondisi menangis? Iya, selama pernikahan saya 22 tahun, Yang Mulia. Terus? Nah, kemudian saya sampaikan, saya harus ke sana. Istri saya menyampaikan, sudah, ini semua sudah tenang. Terdakwa kuat dan Ricky juga sudah tidur di depan tangga, kata istri saya. Ya sudah, besok pagi saya akan kembali, ya sudah mah kalau begitu. Kalau ada apa-apa, kamu telpon saya. Apa reaksi saudara pada saat istri saudara menghubungi saudara? Saya kaget, Yang Mulia, karena tidak seperti biasa istri saya menelpon dalam kondisi menangis dan berbisik seperti itu, seperti tidak ingin kedengaran yang lain. Oke, itu saja. Boleh diceritakan tugas dan fungsi saudara menjadi Kadipropam? Tugas dan fungsi saya sebagai Kadipropam untuk melaksanakan penegakan disiplin, kode etik, dan pelanggaran pidana terhadap anggota, serta menjalankan fungsi-fungsi pengamanan. Penegakan hukum, apa, disiplin. Ketika saudara mengatakan bahwa tadi ada istri saudara melaporkan seperti itu dan berkaitan dengan tugas dan pokok fungsi saudara sebagai Kadipropam. Saudara cuma mengikuti saja. Saya lebih mementingkan keselamatan istri saya, Yang Mulia. Keselamatan istri saudara. Andaikan malam itu saudara menghubungi Kapolres atau Kapolda, kira-kira apa tanggapannya? Pasti akan atensi. Pasti akan atensi melihat posisi saudara saat itu. Iya, Yang Mulia. Betul kan? Tapi saudara tidak melakukan. Saya tidak melakukan. Saudara tidak melakukan. Saat itu saudara menempatkan ada dua ajudan dan satu ART di rumah. Betul ya? Betul ya. Tetapi saudara tidak melakukan apapun. Saya diminta oleh istri saya untuk tidak menghubungi mereka. Diminta istri saudara untuk tidak menghubungi mereka. Saudara dilarang menghubungi aparat kepolisian setempat, padahal saudara mampu untuk melakukan hal itu. Mampu untuk melakukan itu. Dan saudara dilarang bercerita kepada mereka. Dilarang menanyakan kejadian tersebut. Dilarang menanyakan kejadian. Karena kekhawatiran istri saya terhadap keselamatannya. Seberapa jauh istri saudara itu yang saudara kenal, seberapa jauh dia mengetahui mengenai senjata api? Istri saya tidak mengetahui tentang senjata api. Tidak mengetahui senjata api? Kalau melihat senjata api saya iya, tapi untuk jenis dan menembak itu tidak pernah. Tidak tahu. Kemarin di persidangan, saudara Riki mengatakan bahwa, saudara Richard dan Riki menyampaikan bahwa Riki mengemankan senjata api milik Joshua. Saya tidak mendapat penjelasan seperti itu di tanggal tujuh malam. Saudara tidak mendapat penjelasan seperti itu? Tidak ada penjelasan karena saya tidak menelpon Aju dan saya juga tidak mendapat penjelasan dari istri saya. Saudara tidak menelpon dan tidak mendapat penjelasan. Kemudian hari itu berlalu begitu saja atau ada kegiatan lain? Ada cerita lain? Tidak ada yang mulia. Saya menunggu apabila memang istri saya menelpon kembali berarti situasi di sana sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi saya masih menunggu telpon istri saya karena dalam telpon itu dia sampaikan saya akan istirahat, besok pagi akan pulang. Dan saudara percaya hal itu? Saya harus percaya dengan istri saya. Bukan, maksudnya saudara percaya bahwa keadaan itu akan baik-baik saja? Saya percaya. Karena istri saya sudah menyampaikan.